Presiden Jokowi Dodo dikaruniai cucu kelima dari pasangan Bobi Nasution dan Kahyang Ayu pada Kamis 25 Agustus kemarin. Cucu kelima presiden tersebut diberi nama Panembahan Al Saud Nasution. Bangumuman tersebut disampaikan Ayahanda Panembahan Bobi Nasution di Rumah Sakit Pondok Indah pada Sabtu 27 Agustus. Bobi berujar nama Panembahan Al Saud memiliki makna yang baik. Dikutip dari Kompas.com, Panembahan Al Saud Nasution merupakan anak ketiga dari Kahyang Ayu dan Bobi Nasution yang berjenis kelamin laki-laki. Adik dari Sedamirah dan Panembahan Al Nahyan tersebut lahir sekitar pukul 6 lewat 39 waktu Indonesia Parat di RSPI Jakarta Selatan pada Kamis lalu dalam kondisi sehat. Panembahan Al Saud lahir dengan berat badan 3,49 kg dan panjang badan 48 cm melalui operasi sesar. Presiden Jokowi pun kembali menengok sang cucu di RSPI pada Sabtu sore. Namun saat Bobi mengumumkan nama, Presiden Jokowi sudah pulang dari rumah sakit tersebut. Hadirnya Panembahan Al Saud Nasution semakin menambah kebahagiaan di keluarga besar Presiden Jokowi. Diketahui cucu-cucu Presiden memiliki nama yang estetik dengan sentuhan nama Jawa yang khas. Cucu pertama Jokowi yakni Jan Etes Sri Naredra dari pasangan Gibran Raka Buming Raka dan Selfie Anada. Kemudian cucu kedua adalah Sedamirah Nasution dari pasangan Bobi Nasution dan Kahyang Ayu. Cucu ketiga Jokowi adalah adik dari Jan Etes yang diberi nama La Lembah Mana. Sementara cucu Jokowi berikutnya adalah Panembahan Al Nahyan Nasution, adik dari Sedamirah. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!